Usai meraih kemenangan di pekan ke-2 lalu, kini tim Baruta Putra akan melakoni laga penting dan berat di pekan ke-3 dan ke-4 Liga 1 musim ini. Laskaran Tasra akan melakoni dua laga UE menghadapi tim PSIS Semarang pada akhir pekan nanti dan bertandang ke markas PSS Lehmann pada 13 Agustin mendatang. Dalam dua laga ini, tim pelatih setidaknya memboil sebanyak 26 pemain untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, serta melakukan perubahan strategi. 26 pemain tersebut yakni di posisi penjaga gawang ada Aditya Harlan, Joko Ribau, dan Norhalid. Sementara di sektor belakang ada Bagas Kava, Reng Sokoy, Renan Alves, Nazar Nurzaidin, Doni Monim, Rendi Saputra, Erik Sokoy, dan Yuswanto. Di posisi tengah ada Dendy, Yuki Kamal, Raffi Charahil, Ferdian Cah, Bayu Pradana, Rizky Pora, Buyung Ismu, Ferli, Tipen, Amri Jal, Uma Nailo, Dedi Hartono, dan Rappingha. Sedangkan untuk striker ada Bery Santoso, Afdal Yusran, dan Rafael Silva. Dalam dua laga tandang ini, Laskaran Tasra menarik kamu bisa mencuri poin untuk menjaga tren positif. Aditya Nuar, Vika TV, Banjar Basin.